Nah ini ada yang menarik juga Pak James dan Pak Tito, ada penanya yang mengirimkan videonya ke e-bisnis, datang dari Bandung Lembang. Dia adalah Bapak Kostasi Soehender, pemilik restoran. Bagaimana pertanyaannya? Simak video, Pak Gebrick. Saya menjaga kualitas maupun tradisional, makanan tradisional khas Sunda yang benar-benar klasik yang orang lain tidak punya. Namun kendala di kami itu, di era digital sekarang, bagaimana caranya mengembangkan sausi busu untuk lebih luas lagi? Oke, gimana Pak Tito? Saya pikir Pak Kostasi ya, tadi saya lihat backgroundnya tadi ada petir, ayam petir apa ada ayam madu, ada ayam petir. Saya pikir dari situ sudah cukup kreatif ya, emang kalau Sunda ini kan ngarang lagu, nari, udah jagonya Pak James ya. Taste-nya saya anggap kalau Sunda bisa diterima oleh semua kalangan. Digital, ya harus foto yang menarik ya, Instagram, Facebook foto yang menarik, menu yang menarik, cara ngolahnya juga dikasih lihat bahwa itu Higgins, bahwa itu unik ya. Dan juga kadang-kadang mungkin disajikan dengan berbagai macam ikannya segar, ada pera ikan, mungkin Pak Kostasi lagi di pinggir kolam melihat guraminya ya. Jadi orang ada sensasi-sensasi yang bisa ikut merasakan emosi-emosi kesundaannya. Tadi saya lihat restorannya bersih, seragamnya pun rapi, bukan hanya Pak Kostasinya yang lagi syuting, tapi karyawannya yang di belakang pun seragamnya bagus. Betul, betul. Jadi ya, beliau sudah mempertahankan dan sudah terbukti ya, mempertahankan kualitas. Lewat sosial media, saya selalu berpendapat demikian, daripada kita putar otak harus mulai dari nol, kenapa nggak nyontek aja orang lain? ATM aja, amati, tiru, modifikasi, dan banyak sekali restoran yang sudah exist di sosial media, pojok yang instagramable, pelanggan-pelanggan datang cepret, terus ada statement-nya, ada code-nya, bahkan Anda bisa siapkan pegang-pegangan ini. Saya lagi di sini, ya you should be here, enak banget loh, dan sebagainya. Namanya apa Pak, foto booth ya? Foto booth, oh ya. Supaya jadi ngombongan, sehingga orang penasaran, mana tempat ini ya, fotonya keren banget ya, dan Anda nggak perlu mulai dari nol, nyontek aja restoran orang lain. Dari sana Anda pasti dapat banyak banget ide-nya, bahkan Anda bisa bikin satu pojok misalnya ya, foto seorang artis misalnya ya, foto dengan Syaki O'Neill misalnya ya, foto dengan Cristiano Ronaldo ya. Jadi Anda bikin aja pelak di sana, jadi orang foto sama Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, kan jadi rame ya, ikan petirnya, ayam petirnya, keren. Itu kan kena halilintar gitu ya, ini ikan petirnya. Langsung matang sendiri ya. Oh ya, gini-gini gitu ya Pak Duda ya. Dan satu hal juga yang mungkin menarik ya, bisa juga dari budaya digital ini, dipakai pre-order. Jadi kan, tadi kan di Bandung, Lembang ya. Iya, Lembang. Jadi kalau dari Jakarta, kalau kita pre-order dengan sekian-sekian jam, jam tertentu, dikasih diskon. Ini viral kan, jadi kalau kita mau jalan ke Bandung, order aja ke Pak Kosasi. Bila dulu Pak Kosasi minta, transfer dulu. Wah, dapet duit dulu. Pak kasih diskon 25%, 30%. Dan bisa retail atau bisa kerjasama dengan perusahaan, kerjasama dengan travel, perusahaan pas ada meeting, ada mais, ada event, kan kerjasama. Atau Anda lihat di samping-samping Anda, apakah ada tempat hiburan, misalnya ada taman, atau mungkin di sana ada bioskop, atau di sana. Jadi bisa kerjasama kok. Oke, baik Pak James dan Pak Sitor. Terima kasih telah menonton!